oleh Panitia di kolom chat. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk bisa langsung aja dimulai nih pemamparan materinya. Kepada Kak Operator, dipersilakan untuk share screen, dan kepada Kak Ilham, dipersilakan untuk memamparkan materinya selama 60 menit ya, Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Teman-teman yang saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Karena di sini Sabtu, malam minggu, yang biasanya orang-orang itu sibuk dengan malam mingguan, tapi alhamdulillah teman-teman di sini, di depan kamera, di depan laptop, di depan handphone, komputer bahkan ya, dan lain sebagainya, teman-teman bersiap untuk menerima materi terkait dengan ISAI. Kita di sini teman-teman akan pengupas secara tuntas kira-kira apa itu ISAI ini ya. Dan kalau bisa, teman-teman juga harus menciptakan atau bahkan justru membuat ISAI-nya itu sendiri dengan matang, dengan konsep yang baik, dan juga dengan komposisi atau konten-konten yang berkualitas. Seperti itu. Oke. Saya izin share skimnya teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Udah terlihat belum ya? Udah, udah terlihat, Kak. Oke, sebelum dimulai, saya mau request dong teman-teman bisa on-camp ya. Karena berdasarkan apa yang saya rasakan, teman-teman, ketika kita memang sedang berada di dalam proses interaksi online, terutama diharapkan sekali itu bisa on-camp, teman-teman. Karena biasanya, kalau misalkan kita off-camp, kita nggak bisa terjaga. Entah ada yang ngerjain yang lain, nyambi yang lain, atau bahkan malah scroll Instagram atau social media. Nah, khawatirnya, nanti ilmu yang saya sampaikan, itu tidak dapat, gitu ya teman-teman ya, tidak 100% transfer ke teman-teman, seperti itu. Jadi, barangkali teman-teman memang ikhlas untuk on-camp, dipersilakan untuk on-camp ya. Oke. Baik, teman-teman, disini esai ilmiah. Saya disini memberikan suatu tagline, atau suatu tagline, ini saatnya kamu yang beraksi. Karena teman-teman, esai ilmiah, ini pasarnya luas banget, teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan udah menang sekali, biasanya ketagihan. Ya, karena mempunyai suatu efek yang mana kita tuh terus-menerus, wah, kayaknya kalau sekali doang, ya itu kayaknya kurang, gitu ya. Jadi begitu memang, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita mendalami suatu esai ilmiah, terutama, teman-teman pasti bakal ter-trigger untuk terus-menerus memberikan potensi terbaiknya, gagasan terbaiknya untuk bisa dilombakan atau dikompetisikan. Begitu. Oke, sebelumnya, teman-teman, boleh ya kita kenal-kenal lagi. Tadi udah disampaikan oleh Mas Agim, ya. Terima kasih. Jadi, nama saya Ilham Wollanat, teman-teman. Kimia UNJ 2019. Dan saya memiliki suatu kepercayaan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi seorang yang terbaik. Di saat manapun, di manapun, ataupun dalam kondisi apapun, gitu ya. On each moment, teman-teman. Jadi, selama kita sedih, atau terpuruk, ya kita harus berikan yang terbaik. Seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman mau kenalan lebih lanjut, boleh ke Instagram saya, yaitu petpolona.ilham1001, teman-teman. Barangkali ada yang mau coba kulik lebih jauh terkait dengan saya itu sendiri. Oke, kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Oke, sengaja, teman-teman ya. Ini biar panas juga ya. Karena kan baru aja kemarin ya. Ya, semoga tidak ada yang ter singgung karena tiga-tiganya kesebut ya, teman-teman ya. Nggak cuma satu, oke. Oke, sip. Apa sih emang esai itu? Kalau misalkan teman-teman mendengar esai, ya, pasti nggak akan asing ya. Karena biasanya, setiap ujian, terutama di sekolah ya, teman-teman, atau bahkan teman-teman ketika kuliah, pasti tidak asing yang namanya dengan esai. Karena esai itu, biasanya kita kerjain ketika ada soal dari guru ketika ujian, teman-teman. Biasanya, justru yang ditakut-takutin itu esai ya. Karena yang paling gampang itu biasanya pegi, pilihan ganda gitu ya. Nah, di sini teman-teman pasti pernah yang namanya menjawab soal dari guru pas ujian. Lalu ada bagian yang namanya esai. Ya, karena memang benar itu, teman-teman, salah satu contoh dari esai. Tapi, teman-teman, jangan saklet atau jangan berpikiran bahwa oh esai cuma kayak gitu doang. Nggak, nggak kayak gitu doang, teman-teman. Karena itu merupakan salah satu bentuk kecil dari luasnya pengelertian esai. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari KPBI, teman-teman, esai itu apa? Jadi, esai itu adalah suatu karya berbentuk tulisan yang mana isinya itu membahas terkait dengan suatu masalah yang tercipta berdasarkan sudut pandang penulis. jadi di sini yang sangat-sangat berpengaruh itu adalah sudut pandang penulis. Jadi, penulis ini bisa berkreasi, teman-teman. Mau dibawa kemana esai itu? Apakah berpandangan terkait dengan sisi yang positif atau bahkan negatif? Setuju atau tidak setuju? Itu dikembalikan kepada penulis yang ingin membawa bagaimana esai itu. selain pengertian, teman-teman, kita juga perlu tahu yang namanya struktur. Karena teman-teman perlu ketahui esai ilmiah dan juga karya tulis ilmiah merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di sini struktur esai itu ada tiga poinnya. Yang pertama ada pendahuluan yang biasanya membahas tentang latar belakang bagaimana permasalahan kita bawa dan kita tulis serapih mungkin sehingga pembaca itu paham dengan permasalahan yang sedang terjadi saat ini dan topik yang kita bahas. Selain itu ada juga isi dan yang terakhir ada penutup. Simpul itu teman-teman cuma tiga. Boleh dicatat teman-teman kalau misalnya teman-teman memang tertarik dengan adanya esai ini. Ingat cuma tiga. nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelum teman-teman ataupun kita bahas lebih lanjut terkait dengan tiga struktur tadi kita juga perlu memahami terkait dengan judul. Karena di sini teman-teman ada suatu bocoran bahwasannya ketika teman-teman mengikuti kompetisi esai ilmiah para juri atau penilai teman-teman yang paling dilihat itu adalah judulnya. Ketika teman-teman gagal di judul tidak dapat perhatian dari para penilai atau pembaca terkait dengan judul teman-teman jangan harap bisa lolos. jangankan dibaca isinya judulnya aja kalau misalkan sudah jelek ditinggal teman-teman. Biasanya gitu. Apalagi kalau misalkan pesertanya itu banyak misalkan ada 100 peserta cuma 1 juri yang nilai. Gimana caranya coba kalau misalkan tidak dengan cara scanning scanning judul. Kalau misalkan judulnya menarik kemungkinan besar akan dibaca oleh penilai atau jurinya. Maka dari itu judul ini merupakan salah satu hal yang sangat klusial untuk teman-teman membuat esai. Nah di sini teman-teman ada trik juga judul itu sangat-sangat berimpak ketika teman-teman sudah baca buku pendormat. Walaupun kita punya ide yang bagus terkait judul tapi kalau misalkan beda dengan pedoman atau guideline itu sama saja itu bisa jadi poin minus dari judul karya teman-teman. Karena tentunya biasanya setiap penyelengdara atau panitia itu beda-beda punya khasnya tersendiri. Jadi kita jangan males untuk membaca judul. Biasanya itu yang menjadi kunci teman-teman. Nanti kan ada poin-poinnya biasanya ya. Nah teman-teman harus perhatikan hal tersebut. Jangan sampai berbeda dengan di pedoman. Nah ini ada tips ya teman-teman terkait dengan judul. Jadi judul itu terkait dengan SIL-nya harus didasari dengan ide yang gila. Kenapa harus gila? Maksudnya gila di sini adalah kondisi di mana teman-teman itu berpikir secara futuristik. Seakan-akan itu nggak terjadi untuk masa sekarang. Tapi ketika teman-teman melihat perkembangan teknologi yang saat luar biasa kemungkinan hal gila itu atau ide-ide tersebut dapat terwujud. Coba kita flashback gitu. Pada tahun 1500 gitu. Mana ada gitu ya kepikiran buat bikin handphone coba. Bikin komputer. nggak mungkin kan. Tapi ketika tahun 2000 gitu ya sekarang kita hidup ada teman-teman ya justru malah berkembang secara pesat. Maka sekarang kalau kita lihat itu ada mobil terbang. Coba. Dulu mana kepikiran coba ya teman-teman kok bisa mobil terbang gitu ya. Tapi sekarang ada gitu. Makanya teman-teman di sini ketika kita membuat esai sangat diperhatikan untuk ide-ide gila nggak apa-apa ditulis aja dulu teman-teman. Karena biasanya manusia itu tempatnya lupa. Jadi silahkan ditulis sebanyak-banyaknya ide-ide yang punya yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di otak teman-teman agar nantinya teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang bisa teman-teman ikuti atau ikuti sertakan dalam perlombaan atau yang mana yang nanti dulu gitu. Itu boleh teman-teman ditulis secara gamblang atau secara lengkap di sana. Nah di sini ada lima kurang lebih ya ada lima poin yang harus teman-teman perhatikan. Pertama esai itu harus menceremikan isi tulisan yang akurat dan jelas. Jadi ketika teman-teman membahas tentang pendidikan bahas juga pendidikan tersebut atau sebut pendidikan itu juga di judulnya. Sampai teman-teman udah bahas panjang lembar tentang pendidikan tentang politik tapi di judul itu nggak ada bahasan sedikitpun tentang pendidikan atau politik. Teman-teman membahas tentang teknologi. Dari awal sampai akhir tentang teknologi. Misalkan di Indonesia yang sangat tertinggal. Nah informasi ini itu menjadi kunci di judul harus ada yang berkaitan dengan teknologi. Sampai teman-teman udah banyak sekali ngebahas tentang teknologi tapi di judulnya malah nggak ada sama sekali. jauh melenceng dari apa yang dibahas. Jangan seperti itu. Lanjut. Bahasa menarik singkat dan futuristik. Nah ini saya mendapatkan suatu tips dari salah satu dosen yang saat itu sedang menilai saya teman-teman di ajang mahasiswa berprestasi yang mana beliau menyampaikan ketika kita membuat suatu teknologi atau membuat judul pastikan apa yang kita tanamkan di judul tuliskan di judul itu harusnya futuristik. Apa itu maksudnya futuristik? Jadi pandangan kita itu nggak cuma saat ini tapi kita harus memandang lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan contohnya ketika teman-teman membuat suatu ramuan dari senyawa kimia kita nggak bisa berfokus kepada saat ini misalkan fokusan teman-teman itu untuk menyembuhkan batuk batuk adalah hal yang biasa bahkan kalau misalkan kita minum obat warung saja batuk bisa jadi hilang dengan sendirinya tapi kita coba untuk berpandangan sepuluh tahun ke depan misalkan diabetes diabetes itu sampai sekarang belum ada obat yang bisa penyembuhkan 100% hanya bisa menyeimbangkan gula darahnya nah barangkali ada seseorang yang membuat suatu rambuan senyawa kimia yang mana 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan itu bisa mengurangi adanya diabetes nah itu merupakan hal yang futuristrik sehingga nanti itu bisa disampaikan di judul untuk dijadikan bagian di sana nah kurang lebih teman-teman untuk judul itu 12-20 kata jadi jangan sampai lebih apalagi kayak paragraf panjang lebar ataupun justru malah sedikit kalau sedikit teman-teman gak ada informasi jangan sampai teman-teman udah bagus-bagus di SI tapi jendulnya malah singkat banget atau terlalu pendek terlalu pendek dan terlalu luas jadi teman-teman harus pintar dalam menilai milih kata terdapat tujuan yang jelas jadi misal teman-teman ingin menuntaskan diabetes di Indonesia misalkan ya sampaikan gitu guna menurunkan tingkat diabetes di Indonesia misalkan ada disitu ya nah terus kalau bisa teman-teman kalau misalkan teman-teman memang bentuknya produk atau suatu teknologi teman-teman diharapkan untuk menggunakan singkatan atau akronim karena disini menjadi suatu hal yang khas dari teman-teman dari ide atau gegasan teman-teman sehingga nanti bisa dilirik oleh penilai atau juri gitu karena jujur ya setiap apa yang saya buat di dalam esai biasanya suatu keunikan yang gampang diingat itu biasanya lolos lolos final atau bahkan justru tiga besar jadi teman-teman bisa banget dipakai untuk cara yang terpat ini yaitu menggunakan akronim dan juga singkatan terakhir sesuaikan dengan pedoman dan format kompetisi ini sudah sangat-sangat jelas karena setiap penyelenggara panitia mau mau sesuai dengan apa yang mereka inginkan jadi jangan sampai teman-teman ngide ah gue ini udah ide-nya begini nih gitu gak usah lah ikutin mereka-mereka panitia itu gak bisa gitu teman-teman teman-teman malah nyesel nanti oke lanjut ya oke disini teman-teman ada contoh ada contoh salah satu esai bahkan disini ada enam judul yang termasuk bagus dan sesuai dengan perdoman yang diberikan oleh panitia jadi kalau gak salah perdoman dari panitia itu banyak banget kalau gak salah terkait dengan konstruksi jalan teman-teman jadi peserta dipersilakan untuk menciptakan suatu karya esai yang mana berkaitan dengan bagaimana caranya ada inovasi berkaitan dengan jalan di Indonesia baik itu dari bahan ataupun metode inovasi dan lain sebagainya yang bisa dimaksimalkan untuk renovasi jalan ataupun perbaikan jalan ke depan nah disini di harapan dua ya teman-teman ya itu kelompok saya teman-teman dan Alhamdulillah saya termasuk yang sangat mengapresiasi jadi ini ada ketua saya Muhammad Ilyas dan beliau ini merupakan mahasiswa tahun 2023 dan bisa dilihat teman-teman disini judulnya cukup panjang tapi sangat jelas tujuannya itu tujuannya itu untuk mengujudkan sustainable road di Indonesia jadi tujuannya ada teknologi yang disampaikan atau metode yang disampaikan dan ada beberapa hal yang futuristik juga karena tujuannya disini untuk sustainable road atau pembangunan jalan yang berkelanjutan jadi bukan hanya untuk tahun ini tapi untuk tahun-tahun berikutnya apalagi disini ada metode smart ya teman-teman oke lanjut kita ke bagian pendahuluan bagian pendahuluan teman-teman ini adalah bagian yang mana teman-teman harus banyak mengeksplore terkait dengan data ataupun fakta yang teman-teman bahas ataupun yang teman-teman jabarkan sebagai topik pembahasan teman-teman seperti itu misalkan teman-teman membahas tentang politik maka teman-teman harus siap kurang lebih 30% dari apa yang disampaikan di dalam latar belakang teman-teman harus menyampaikan fakta atau data misalkan tentang pemilu kemarin pada tahun 2024 terjadi suatu pelonjakan dari pemilih muda di Indonesia kurang lebih 24% yang mana pada tahun 2019 naik 3% karena sebelumnya 21% kurang lebih seperti itu jadi ada fakta atau data yang teman-teman sampaikan sehingga nantinya latar belakang teman-teman itu bisa dibilang bukan hanya omongan saja sehingga ini bisa menjadi hal yang konkret bahwasannya apa yang teman-teman bahas itu sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia ataupun apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita sehingga banyak orang yang percaya bahwa permasalahan ini memang sangat-sangat krisis sangat-sangat perlu dibutuhkan solusi seperti itu tapi jangan lupa teman-teman karena ini namanya esai teman-teman harus menyampaikan pendapat yang lebih mayoritas jadi di sini polusinya 70% itu penulis menyampaikan pendapat atau opini setelah 30% lainnya itu berupa fakta atau data jadi untuk tipsnya teman-teman ketika teman-teman menyampaikan opini pendapat teman-teman langsung dilanjut dengan adanya fakta misalkan teman-teman berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia sangat minim dari segi kualitasnya itu kan opini setelah itu kalimat berikutnya kita sampaikan hal ini dibuktikan pada skor PISA tahun 2023 Indonesia berada di peringkat 72 dari 76 negara nah ketika kita melihat ada 72 dari 76 negara itu merupakan sebuah fakta teman-teman sehingga dari opini sebelumnya itu diperkuat dengan adanya data menjadi suatu kesatuan yang sangat pas dan juga sangat sangat faktual gitu ya teman-teman jadi kita nggak cuma ngomong aja atau nggak cuma beropini aja seperti itu nah di bagian akhir teman-teman ketika sudah sampai ke tahap agak akhir ataupun menuju isi teman-teman silahkan cantumkan nama inovasi atau judul ya kalau saya biasanya mencantumkan judul tapi kalau teman-teman ada suatu inovasi atau nama produk silahkan teman-teman sampaikan seperti itu lanjut nah ada tips juga teman-teman ketika teman-teman menulis pendahuluan atau terbelakang teman-teman harus menerapkan konsep piramida terbalik apa itu maksudnya piramida terbalik teman-teman itu suatu permasalahan yang mana cara penulisan kita itu dengan cara penjabaran secara umum terlebih dahulu lalu semakin semakin ke bawah itu semakin mengerucut yang berakhir kepada solusi inovatif misalkan kalau disini saya mencontohkan tentang pendidikan karena pendidikan paling mudah sangat-sangat gampang dicari kelemahannya pendidikan di Indonesia pertama kualitas pendidikan di Indonesia yang cukup miris itu kan masih umum banyak orang-orang yang sudah tahu general nah selanjutnya kita masuk ke apa sih penyebabnya nah penyebabnya ini gak semua orang tahu teman-teman pertama yaitu keberadaan fasilitas yang tidak memadaui nah lanjut kita sampaikan kira-kira apa sih yang menjadi solusi atas permasalahan fasilitas tersebut nah salah satunya ini ada teknologi berbasis aplikasi atau alat-alat gitu ini yang menjadi ide atau gagasan kita di isi nanti oke lanjut kita ke bagian isi nah teman-teman harus paham bagian isi ini adalah bagian terbanyak yang ada di SI sehingga diharapkan teman-teman menyampaikan sebanyak-banyak informasi selengkap-lengkapnya informasi dan sedetail-detailnya informasi terkait dengan gagasan atau apa-apa jadi silahkan sampaikan dari A sampai Z yang ingin teman-teman sampaikan nah kalau disini saya merangkum beberapa informasi ataupun referensi teman-teman pertama untuk yang teknologi kalau teman-teman membahas tentang teknologi jangan lupa harus ada desain atau prototipnya gitu hal ini dilakukan karena biar pembaca ataupun juri itu melihat teman-teman itu sangat-sangat niat dan teman-teman itu sudah sampai tahap analisis yang luar biasa sehingga teman-teman itu sudah ada desainnya selain itu teman-teman juga harus paham dengan teknik pembuatannya sistematikanya sistem kerjanya kalau bisa juga ada efisiensi biayanya kira-kira ketika kita membuat satu teknologi atau alat itu kira-kira apa sih impact-nya berapa biaya yang diperlukan itu jangan lupa disampaikan perbandingan produk juga harus misalkan kita punya inovasi tentang bahan alam bahan alam misalkan bunga lavender yang kita akan buat menjadi suatu pengobatan tertentu nah nanti lavender ini apa sih keuntungannya jika dibandingkan dengan melati apa sebenarnya keunggulannya silahkan disampaikan di bagian isi nah selanjutnya ada proses analisis yang meliputi SPOT jangka panjang jangka pendek itu juga perlu teman-teman karena sekali lagi teknologi itu sangat sangat dilihat bagaimana teman-teman bisa mengekspor dari apa aja sih yang menjadi topik bahasan teknologi teknologi proses alat-alatnya ataupun mekanisme dari teknologi itu berjalan untuk dijadikan ide atau gagasan nah selain teknologi ada juga ya misalkan teman-teman bahas tentang sosial ekonomi terus pendidikan gitu nah disini teman-teman harus paham dengan konsep dan juga modelnya tentang inovasi dan ide teman-teman silahkan dijabarkan sedetail mungkin dan jangan lupa untuk analisis yang mendalam berkaitan dengan ide yang digagas nah jangan lupa juga teman-teman kalau misalkan ada suatu program silahkan disampaikan dan jangan lupa untuk mengaitkan dengan instansi-instansi yang teman-teman akan ajak kerjasama misalnya kalau dari saya kalau dari saya itu biasanya di bagian akhir akan menyampaikan bahwa adanya inovasi ini tentu tidak berjalan dengan baik apabila tidak dibantu dengan pihak-pihak tertentu oleh karena itu kami sebagai penulis akan menawarkan kerjasama bersama orang-orang ataupun pihak-pihak komunitas yang berkaitan dengan pemerintah terus sama perusahaan-perusahaan berkait misalnya teman-teman mau buat inovasi skincare berarti teman-teman harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang berkesimpung di dunia skincare seperti itu lanjut teman-teman nah disini untuk yang bagian isi ini sorry ini bukan bagian isi ini bagian terakhir ya penutup ya nah bagian penutup disini adalah bagian yang mana teman-teman ini hanya penegasan kembali misalkan teman-teman udah menyampaikan sedemikian rupa panjang lebar nah jangan lupa nah jangan lupa teman-teman ditegaskan kembali bahwasannya inovasi gue ini inovasi terkeren inovasi yang sangat luar biasa solutif untuk pemasalahan ini ini nah silahkan teman-teman sampaikan dan kalau bisa sampaikan juga rasa optimisme teman-teman karena biasanya dengan adanya rasa optimisme itu membuat para pembaca ini merasa bahwa teman-teman ini sangat-sangat yakin bahwa adanya inovasi atau ide bagian teman-teman itu akan kepake di tahun-tahun yang teman-teman target jangan lupa kasih quotes kalau misalkan ada misalkan teman-teman quotes dari suatu tokoh telah terkemuka yang apa disampaikan karena itu bisa jadi poin yang teman-teman bisa bisa diingat gitu ya sama penilai atau judi oh iya tadi kalau gak salah nah ini contoh dari bagaimana kalimat optimisme ini contohnya seperti ini teman-teman penggunaan nanomaterial dengan berlandaskan konsep smart dapat menjadi solusi sistematis untuk membantu konstruktor dalam mengemas jalan sedemikian rupa agar sesuai dengan konsep lean and lean lean fast structure yang menitikberatkan efisiensi dan efektivitas dalam bahan-bahan jadi ada kata-kata yang mencerpinkan bahwa teman-teman ini positif akan menjadi solusi terbaiknya untuk permasalahan yang sedang dialami atau yang dibahas di pendahuluan seperti itu oke lanjut ya teman-teman ya nah disini saya mau menyampaikan tidak kira-kira teman-teman ini ada yang masih keliru gak sih perbedaan SI dengan SI lainnya ataupun SI ilmiah dengan HTI begitu karena mereka ini sejenis tapi memang tidak serupa teman-teman ya ya disini kita bisa bahas bareng-bareng ya untuk SI ilmiah penyajian informasinya itu berdasarkan penelitian teman-teman jadi teman-teman gak bisa asal nyomot misalkan di website tertentu ada ABC ternyata ABC ini tidak berdasarkan penelitian atau tidak berdasarkan fakta yang ada kita gak bisa ambil itu karena jelas itu sangat-sangat tidak diperbolehkan karena tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan porsinya itu 30% fakta gak boleh pendapat orang lain selain itu ada bukti empiris bukti empiris ini maksudnya telah dibuktikan dari penelitian penelitian sebelumnya teman-teman dan harus jelas berdasarkan data yang valid selanjutnya analisis yang spesifik nah kalau misalkan SI lainnya misalkan SI buat beasiswa personal branding teman-teman ya dia itu terkait dengan penyajiannya itu gak sesuai dengan penelitian jadi mereka itu fleksibel teman-teman bebas aja kalau misalkan ini SI dia itu harus benar-benar dari penelitian ataupun dari fakta yang memang sudah disediakan lanjut untuk gaya penulisannya termasuk baku teman-teman tapi tidak kaku teman-teman boleh menyampaikan puisi justru ya puisi atau menyampaikan pantun di SI kita SI teman-teman karena memang tidak sekaku itu teman-teman untuk SI silahkan teman-teman kayak semacam syakir yang mana teman-teman mendramatisasi dari penulisan teman-teman silahkan aja karena disesuaikan sama pendapat teman-teman kalau misalkan teman-teman yakin itu merupakan sesuatu yang mengindahkan penulisan teman-teman ya kenapa enggak nah untuk SI lainnya biasanya penulisannya itu lebih kesantar atau formal formal bisa juga untuk beasiswa biasanya teman-teman beasiswa itu kalau pengalaman saya itu harus formal enggak boleh yang bahasa aku kamu itu enggak bisa terus ada yang personal branding ataupun yang populer itu justru boleh silahkan untuk bahasa kesarian atau yang lebih santai tadi untuk formulasinya pendapat 70% fakta 30% untuk fakta untuk SI ilmiah nah untuk yang lainnya biasanya formulasinya itu sesuai dengan konten yaitu dengan pengalaman pribadi observasi ataupun wawancara pada orang lain itu boleh nah untuk SI ilmiah juga biasanya untuk keperluannya biasanya untuk kompetisi penelitian atau untuk pandangan suatu tokoh terkait dengan bidang tertentu dan untuk SI lainnya itu bisa buat beasiswa kekenangan diri atau bahkan hiburan ya untuk SI populer begitu oke kita lanjut masih semangat ya teman-teman ya masih semangat dong kak oke emang emang agak panjang ya tapi semoga teman-teman masih betah ya mungkin saya disini mau ngajak teman-teman buat ambil nafas dulu deh ya karena masih cukup banyak ya ambil nafas dulu relaxkan badan teman-teman ambil nafas dalam-dalam habis itu keluarkan ya hembuskan dengan baik boleh diregangkan juga tangannya atau kakinya silahkan teman-teman direlaxkan dulu kalau sudah oke boleh kita lanjut ya sip nah untuk SI sama karya tulis ini ini yang biasanya orang-orang itu ketukar padahal teman-teman jauh berbeda karena yang pertama SI ilmiah itu lebih sederhana gak perlu yang namanya penelitian segala macem membuat produk sampai jadi itu enggak karena kita pure gagasan kecuali memang teman-teman sudah ada basic sebelumnya itu membuat karya tulis itu bisa juga dibuat SI tapi ketika kita masukkan ke SI harus sesuai dengan format SI jadi pendapatnya harus lebih banyak jangan sampai justru fakta-faktanya itu melatum teman-teman banyaknya seperti itu nah kalau bisa kan untuk strukturnya ya strukturnya itu kalau SI ilmiah ada pendahuluan isi sama penutup kalau KTI ini lebih kompleks teman-teman ada abstrak ada pendahuluan teori metode pembahasan sampai penutup sangat-sangat kompleks jadi teman-teman kalau misalkan ada lomba SI ilmiah kalau saya sih langsung coba ya karena sangat-sangat mudah kita hanya berfokus tentang ide gagasan doang enggak sampai membuat hal itu terwujud kalau penelitian kan harus diwujudkan kita harus misalkan kita harus membuat suatu reaksi ataupun suatu formula dari senyawa A sama senyawa B dicampurkan dan jadi C ya itu kan harus dibuktikan ya tapi kalau SM-nya tidak makanya tadi saran saya buat ide segila mungkin buat gagasan seliar mungkin supaya teman-teman ini punya pemikiran yang luas untuk pembuatan SM nah untuk pendalamannya juga analisisnya biasanya lebih kompleks karya tulis ilmiah karena dia harus berdasarkan dengan literatur ataupun dengan buku-buku yang memang pada dasarnya membuktikan suatu teori itu benar atau enggak ataupun hasil yang kita lakukan di penelitian itu benar atau enggak jadi sampai sekompleks itu kalau para tulis ilmiah kalau esai enggak perlu karena tadi mayoritas adalah pendapat penulis sehingga kita bisa mengkreasikan tulisan kita oke sip kita lanjut ke hal yang perlu teman-teman lakukan sama yang jangan sampai dilakukan nah pertama dos kira-kira apa aja yang harus teman-teman lakukan pertama teman-teman harus rajin baca kalau teman-teman paham ketika kita banyak baca kita banyak referensi kita banyak akumulasi kata-kata atau bahasa gitu teman-teman ketika kita nulis itu benar-benar lancarnya itu seakan-akan kayak kita ini aja ya teman-teman ya kita ngomong bahasa Inggris misal memang udah vocabular vocabularnya itu udah sangat-sangat banyak nah ketika teman-teman menulis juga sama ketika teman-teman banyak sekali kata-kata yang sudah tersimpan bahasa yang sudah tersimpan maka teman-teman ketika menulis itu udah sangat-sangat lancar gak usah perlu yang hard thinking banget gitu ya teman-teman ya sehingga teman-teman pengen nulis itu kayak susah gitu itu gak perlu teman-teman selama vocabnya teman-teman banyak ya saya yakin teman-teman pasti lancar buat nulis selanjutnya ada eksplorasi ide eksplorasi ide ini ya tadi kita dengan cara mencari sesuatu hal yang tidak ada tidak ada di dunia ini tapi kita ngide kayaknya bisa dibuat gak apa-apa teman-teman silahkan aja karena gak perlu takut gak perlu ragu nah selanjutnya cari partner kalau bisa mentor yang berpengalaman ini saran saya teman-teman karena teman-teman istilahnya kan baru gitu ya ataupun newbie ya newbie itu sangat-sangat butuh yang namanya arahan yang namanya motivasi kalau teman-teman nganggap bahwa kayaknya gue mah individu deh orangnya gitu atau independen ya kalau menurut saya ini sangat-sangat tidak cocok karena teman-teman pasti perlu adanya masukan dari orang lain kalau teman-teman pengen lebih sempurna ya mungkin teman-teman ngerasa sempurna tapi akan lebih sempurna kalau teman-teman ada seorang yang memberikan masukan memberikan dorongan nah selanjutnya pantang mundur sebelum menang saya paham teman-teman ketika teman-teman gagal kayak ngerasa apa sih apa SI gue jelek atau gimana sih jangan gitu teman-teman ketika kita emang tahu SI kita belum menjuarai kompetisi santai aja justru yang harus kita lakukan itu adalah revisi evaluasi dan monitoring sebelum-sebelumnya apa nih yang kita udah perbuat apa aja yang perlu dievaluasi karena alhamdulillah teman-teman ketika kita sudah tahu kesalahan kita yang mana dan kita evaluasi berikutnya kita revisi yakin pasti ada perubahan kalau misalkan dulu 20 besar adanya revisi evaluasi itu bisa jadi 10 besar nah nanti dengan adanya evaluasi kembali bertahap bisa jadi teman-teman bahkan juga satu ini jangan sampai pantang mundur sebelum teman-teman menang lanjut gerak cepat kalau ada revisi ini berhubungan sama mentor kalau misalkan saya tanya Mas Agim Mas Agim kan sering ikut lomba juga ya Mas Agim iya betul ada ada revisi gak Mas Agim biasanya oh tentunya pasti ada revisi Kak apalagi kalau misalkan baru-baru nih baru-baru saya belajar itu wah revisinya banyak banget terutama di bagian pendahuluan teman-teman itu revisinya banyak banget disitu teman-teman oke betul ya karena biasanya kalau orang ya membuat esai sekali doang itu gak mungkin ada kesalahan teman-teman ya karena pasti ada aja yang tipe ada aja yang berantakan gitu susunan talimatnya dan lain sebagainya ini makanya perlu adanya revisi gitu ini yang dibutuhkan oleh teman-teman ya jika nanti mau hasilnya itu yang lebih baik lagi oke ya selanjutnya mau beradaptasi dan login waktu kosong nih mau tanya lagi ke Mas Agim Mas Agim kalau ikut lomba sering begadang gak? wah bener banget Kak sering banget begadang bahkan saya sempat di suatu waktu itu ngejar target lomba dan itu tidurnya setelah subuh sekitar jam 6 jam sangat 7 Kak karena emang sangat hatiknya iya betul banget Kak saking hatiknya kita harus mengejar target kelar presentasi PPT-nya kemudian juga dari kita latihan presentasinya kita harus udah siap karena emang waktunya ngejar target diantara target kita untuk SI ini dan juga akademik kita di kampus gitu oke oke mantep ya Mas Agim ya ya karena ngomong gitu teman-teman ketika kita sudah paham gitu bahwa kita mau niat nih niat mau menang gitu pasti usahanya juga harus importnya juga harus maksimal gitu ya salah satunya ini luangin waktu kosong karena bisa jadi waktu buat main kita gitu apalagi teman-teman yang mungkin gamers gitu ya yang suka main ML sampai tengah malam sampai begadang gitu ya teman-teman gak bisa nih ngejain SI ini pasti karena memang harus fokus teman-teman ngeluangin waktu gitu dan itu waktunya itu gak sedikit ya tapi banyak karena butuh analisis tadi ya analisis yang cukup banyak juga ya tapi gak terlalu mendalam kayak KTI ya misalnya kita harus banyak ngeluangin waktu kosong untuk banyakin referensi-referensi dari SI-SI oke begitu oke lanjut ini yang tidak perlu atau jangan teman-teman lakukan pertama disini itu males revisi males revisi males gali ide males baca pedoman ya mending teman-teman jauhin deh yang namanya males-males begini gitu apalagi teman-teman males revisi ya gimana mau bagus gitu ketika ada masukan ketika ada saran dari mentor gitu atau dari orang yang udah pengalaman ya teman-teman gak mau yaudah pasti hasilnya akan gak mau teman-teman menang juga gitu ya logikanya gitu selanjutnya selanjutnya ada nunda-nunda waktu karena tadi kita harus efisiensi waktu ya apalagi teman-teman yang mungkin masih banyak belajar gitu ataupun masih banyak ya ada urusan akademik PR tugas dan sebagainya janganlah yang namanya nunda-nunda waktu ya teman-teman karena semakin cepat dalam revisi atau melakukan ide melancarkan atau menuliskan ide-ide gitu semakin baik karena pengalaman saya juga ketika teman-teman menuliskan ide menuliskan gagasan ketika kita menunda misalnya scroll IG scroll TikTok gitu atau lanjut main game gagasan tersebut pepotong dan akhirnya gak selancar apa yang kita pikir sebelumnya gitu makanya dari sekarang kita harus respect sama waktu gitu ya gak sampai teman-teman nunda karena biasanya yang tadinya bagus nih ya lancar lancar jaya tapi teman-teman ke distrek sama sesuatu yaudah gagasan tersebut malah yang ada sepotong atau gak sempurna malu bertanya sesat di dalam nah kalau teman-teman emang punya seseorang yang dipercayai kayaknya nih orang bagus deh dalam segi analisis gitu silahkan aja bertanya kalau misalnya teman-teman ada hal yang ingin tanyakan selamat kalau teman-teman mau tanya-tanya esai terkait bagaimana struktur dan apakah ini udah bener atau salah silahkan aja tanya ke saya teman-teman ya boleh boleh banget ya kalau misalnya teman-teman emang mau coba tapi memang mohon-mohon kalau misalkan emang agak slow response gitu karena saya juga harus seritas ya teman-teman ya tapi tenang aja saya punya suatu apa ya dedikasi gitu kalau misalnya teman-teman emang niatnya bagus untuk memulai esai insya Allah akan saya saya bimbing gitu teman-teman oke tidak disiplin dan mudah ketrigger tidak patuh terhadap arah ini jangan sampai kayak gini teman-teman ya nah yang terakhir revisi di setiap saat kenapa kok bisa jangan dilakukan sama kayak tadi nunda-nunda waktu teman-teman ketika teman-teman udah ngetik udah mulai misalkan pendahuluan gitu bla 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 teman-teman ngeliat ada tipe sedikit koreksi gitu lanjut lagi ngeliat tipe sedikit koreksi lagi kapan selesainya teman-teman gitu maksud saya ketika teman-teman udah mulai untuk menulis tuntasin aja dulu sampai ke posisi teman-teman itu menentaskan satu bug misalkan di pendahuluan gitu teman-teman dari awal sampai akhir udah selesai udah baru melakukan revisi jangan teman-teman baru sekali mat gitu revisi sekali mat lagi revisi kapan selesainya gitu yang ada teman-teman ide teman-teman atau itu nge-stuck gitu karena teman-teman hanya berfokus kepada revisi bukan gagasan yang ingin teman-teman bawakan jadi jangan sampai ya begini karena jujur gak enak banget ketika ide kita selancar-lancarnya gitu tapi kita ke-trigger sama revisi atau adanya tipe-tipe karena manusia itu kadang memang mudah terdistaksi teman-teman jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal tersebut oke oke sebelum tanya teman-teman disini ada pencapaian saya jadi alhamdulillah saya punya puluhan penghargaan dan predikat untuk esai ilmiah dan saya membimbing lebih dari 10 menti teman-teman atau binaan yang mana dari 10 menti itu alhamdulillah terdapat 15 prestasi lebih baik itu nasional maupun internasional saya pernah membimbing waktu itu internasional walaupun memang pesertanya Indonesia-Indonesia juga tapi itu bahasa Inggris teman-teman dan alhamdulillah dapat juara salah satunya yang jadi moderator sekarang gitu ya oke ini teman-teman salah satu dokumentasi bersama teman-teman saya ini saya sampai dapat medali ini prosesnya ini prosesnya ini kalau misalkan saran saya ya kalau misalkan teman-teman offline jangan lupakan yang namanya snack ya snack ini penting banget teman-teman untuk menjaga kefokusan teman-teman kalau misalkan teman-teman lapar ya masa iya harus beli dulu gitu kan bawa motor kemana gitu atau mesen gojek dulu kan gak mungkin ya teman-teman ya jadi harus disediakan dulu tuh biar teman-teman gak capek kemana-mana ini sampai saya tuh pernah ya teman-teman ya ngebimping mereka presentasi itu ya di cafe-cafe gini teman-teman atau di warung makan gini restoran jadi teman-teman harus istilahnya seniat itu lah gitu untuk yang terbaik dari proses teman-teman begitu nah ini yang terakhir ya oke teman-teman ini ada sedikit tips lagi dan kalau bisa jangan sampai ada yang tahu gak mungkin ya ini kita 100 orang gak ada yang tahu oke ini ada situs wajib teman-teman kalau teman-teman mau cari referensi ada google spoiler pubmedcentral asif doedge jstor science direct dan udah jurnal teman-teman nanti yang saya sampaikan ya di grup jadi nanti stay tune aja di grup ya teman-teman nah yang kedua misalkan nih teman-teman udah punya ide dan diikuti satu lomba teman-teman menang ataupun teman-teman kalah nah teman-teman ada satu trik ya atau tips yang harus teman-teman pakai jadi teman-teman kalau misalkan nyari lomba lagi dan ternyata tema dan judulnya hampir mirip dan serupa jangan sampai teman-teman ngubah ide teman-teman ngubah judul teman-teman ataupun ngubah konsep dari apa yang udah teman-teman lombakan sebelumnya karena ide dan juga judulnya itu bisa kita pakai lagi ke lomba yang lain syaratnya pertama latar belakangnya harus disesuaikan yang kedua judulnya juga beberapa harus ada yang disesuaikan dengan apa yang dimau oleh pedoman panitia atau penyelenggara jadi misalkan lomba yang pertama itu terkait dengan Indonesia Emas 2045 nah makanya di judul silahkan disampaikan Indonesia Emas 2045 nah di lomba yang kedua ternyata fokusannya itu adalah SDGs 2030 makanya disini teman-teman hanya memerlukan pengubahan sedikit di latar belakang ataupun di pendahuluan dan juga di penutup sekaligus teman-teman juga mengubah judul yang tadinya Indonesia Emas 2045 menjadi SDGs 2030 gitu jadi teman-teman jangan sampai menyayangkan gitu ya menyayangkan ide ide teman-teman yang udah cukup bagus gitu tapi teman-teman hanya mengikuti satu lomba itu benar-benar sangat-sangat disayangkan tapi teman-teman harus punya jiwa kompetisi yang luar biasa dengan cara mengikuti lomba lainnya itu tinggal diganti pendahuluan atau diganti di dulu gitu nah terakhir bukan terakhir ya jangan lupakan padohan sama kemauan di media nih kalau teman-teman ngerasa di dalam suatu perlombaan gitu teman-teman udah pede banget nih bakal menang gitu tapi ternyata enggak nah silahkan tanyain transparansi nilainya teman-teman ini gak boleh ketinggalan sih karena transparansi itu itu buat kita belajar kita kira kita di posisi mana sih sama jurinya gitu kalau memang udah bagus ya alhamdulillah tapi kalau misalkan emang kita gak menang atau kita berada di bawah kita perlu yang namanya evaluasi gitu apa mungkin dari bahasanya dari teknologinya kah atau dari strukturnya gitu sistematikanya kita ubah itu bisa kan teman-teman ya gitu jangan lupa teman-teman aktif untuk bertanya ketika ada sisi Q&A karena Q&A ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya dan terakhir berdoa yang terbaik minta setara orang tua dan nyakini proses insya Allah teman-teman kalau emang yakin terhadap proses teman-teman yang mengeluarkan effort sedemikian rupa gitu insya Allah hasilnya juga akan memuaskan oke Alhamdulillah ya sudah selesai terima kasih teman-teman atas perhatiannya kurang lebih disini ada 99 orang yang berpartisipasi semoga bisa dapatkan hikmah hikmah dan juga mendapatkan informasi yang cukup banyak ya terkait dengan essay-nya walaupun memang nanti teman-teman ada kesulitan insya Allah saya open ya teman-teman dipersilakan aja untuk bertanya barangkali emang lebih jelas bisa di nomor WA atau di Instagram oke teman-teman itu aja ya maaf kalau misalkan lagi kesalahan saya tunggu prestasi teman-teman di essay ilmiah karena sekali lagi pasar essay ilmiah itu sangat sangat sehingga teman-teman pasti bisa menjadi salah satu bagian seperti itu oke saya kembalikan kalau ada moderator silahkan mas ayin wah keren banget ya ternyata teman-teman materi yang udah disampaikan sama kailham nah kalau misalkan keren tentunya coba nih saya mau ngetes teman-teman yang hadir disini coba kasih nih emote tepuk tangan kita remin emote tepuk tangan di kolom komen chat zoom ya teman-teman kalau misalkan ini keren materinya ayo kita remin guys weis mantap berarti bener-bener keren banget dan tentunya sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman materi yang udah disampaikan oleh kailham mulai dari apa itu essay ilmiah kerangka essay ilmiah dan juga bagaimana cara menentukan judulnya dan bahkan sempat disinggung tadi bahwa kailham sendiri mempunyai binaan yang udah berprestasi di bidang lomba penalaran tingkat nasional wah apa gak keren teman-teman ya kan nah pastinya teman-teman udah gak sabar nih buat kasih pertanyaan seputar pembuatan essay ilmiah yang udah teman-teman siapin oke langsung aja kita masuk ke sesi diskusi yang akan dilakukan selama 15 menit untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dan pertanyaannya disampaikan secara langsung ataupun boleh juga melalui chat zoom itu silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand baik teman-teman boleh nih dikepoin seperti yang udah kailam tadi bilang ya kalau misalkan malu bertanya itu saat di jalan jadi daripada kita saat di jalan lebih baik kita bertanya oke nih udah ada penanya pertama nih dari Kak Ihsan Rido oke langsung aja ya kak kepada Kak Ihsan Rido apakah sudah terhubung kak iya halo kak oke kalau gitu kepada Kak Ihsan dipersilakan untuk bertanya kak ya terima kasih kepada kak kak moderator izin bertanya ya Kak Ilham oke pertanyaan saya adalah saya kan masih apa ya masih buta lah tentang SI ilmiah ya Kak nah saya mau bertanya di SI ilmiah ini apakah ada kayak kumpulan-kumpulan apa kayak link gitu ketika kita sudah mengutip pendapat orang lain gitu kak kayak misalkan di makalah nih kita kan habis ngambil sumber referensi nah itu kita taruh linknya gitu kak di bagian di bagian apa ya penutup gitu kak pertanyaan saya itu aja sih kak terima kasih oke terima kasih kepada kak Ihsan yang sudah bertanya atas pertanyaannya nah kak Ilham sendiri gimana nih kak untuk pertanyaannya mau dijawab langsung atau mau dikumpulin dulu nih kak kalau ada 10 pertanyaan baru saya jawab boleh enggak enggak oke langsung aja saya jawab aja ya oke kalau begitu dipersilakan oke kepada Ihsan ya tadi ya kalau tidak salah namanya PISAN jadi yang namanya SI tadi berbeda-beda tapi untuk fokusan SI ilmiah ada kata ilmiah tadi ya based on research atau penelitian-penelitian jadi karena berdasarkan penelitian kita enggak bisa asal ngambil atau asal nyomot dari internet ataupun dari artikel-artikel yang validasinya itu sangat kurang gitu atau kredibilitasnya itu sangat kurang sehingga kita butuh yang namanya daftar kustaka jadi misalnya teman-teman mengutip dari suatu artikel pastikan artikel itu nanti disampaikan di daftar kustaka tapi kita buat citasi di akhir kalimat setelah kita mengutip misalkan saya mengutip dari pengertian KPBI misalkan tentang Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan KPBI tahun 2019 nah KPBI tahun 2019 itu itu merupakan citasi nah ketika nanti kita nulis di daftar kustaka silahkan disampaikan KPBI 2019 2019 jadi ada suatu format memang ada di masing-masing pendoman biasanya itu nanti sesuai dengan kemauan panitia karena biasanya ada banyak style-style ada yang apa style harfad style dan lain-lain kita harus bisa belajar banyak tentang daftar kustaka jadi begitu ya Semoga menjawab setelah lagi ada dan perlu kita cantumkan di daftar kustaka tapi kalau misalnya di SI-nya SI-nya gak perlu kita cantumin link gak perlu kecuali memang dari website tapi nanti ada tempatnya yaitu di daftar kustaka kalau di SI-nya atau maskanya cukup citasi aja begitu oke terima kasih kepada Kak Elam yang udah ngejawab dan untuk Kak Isan apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak oke sudah terjawab Kak Ilham terima kasih banyak oke terima kasih banyak juga Kak Isan yang sudah bertanya oke karena dari yang saya lihat itu gak ada yang raise hand lagi jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom intar zoom nih dari Kak Dini oke saya izin membacakan ya Kak Ilham lalu Kak Ilham terima kasih sebelumnya atas sharing ilmunya saya mau tanya nih untuk gagasan yang kita masukkan di SI itu bisa langsung dari penelitian-penelitian di artikel-artikel itu bisa pakai satu solusi aja atau banyak solusi Kak terima kasih oke mungkin untuk Kak Ilham boleh untuk langsung di Jomka oke Dini ya saya kenal ya Dini oke Dini terkait dengan penelitian ya tadi memang jenisnya itu ada dua pertama gagasan yang benar-benar belum ada yang kedua gagasan yang emang udah disampaikan di penelitian begitu jadi jawabannya bagaimana boleh atau enggak ngambil dari penelitian sangat-sangat boleh tapi sekali lagi formatnya itu harus menyesuaikan dengan format SI yaitu 70% pendapat atau opini penulis 30%-nya fakta atau data jadi jangan sampai formatnya sampai benar-benar sama dengan KTI justru nah itu yang harus diperhatikan nah terus disini gagasan yang dimasukkan bisa langsung di penelitian bisa pakai satu solusi aja oke untuk solusi pada dasarnya ketika kita membuat suatu inovasi terus inovasi tersebut itu memiliki multifungsi gitu atau kegunaan yang bisa melebar hingga banyak itu menjadi salah satu hal yang positif atau justru menjadi suatu manfaat yang luar biasa untuk ke depannya tapi saran saya solusinya harus teman-teman kerucutkan gitu sekali lagi tidak masalah kalau misalkan memang nanti ada impact domino ya domino kemanfaatnya itu sangat luar biasa gitu kepada orang-orang masyarakat luas tapi kalau misalkan kita punya dua solusi atau lebih khawatirnya teman-teman gak bisa fokus sama apa yang teman-teman bahas khawatirnya malah terlalu luas dan nanti pembaca atau penilai atau juri itu justru bingung ini sebenarnya fokusnya itu kemana gitu apakah pendidikan teknologi ekonomi politik atau apa jadi saran saya boleh kalau misalkan mau tapi sepintar-pintar kalian untuk merangkai kata-kata agar nantinya pembaca itu gak bingung solusi yang teman-teman fokuskan itu apa gitu untuk saran saya lebih baik kita fokus ke satu-satu saja walaupun tadi memang tidak apa-apa ya agar istilahnya teman-teman bisa fokus dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi topik pemasalahan di om ya semoga menjawab dari apa yang saya sampai terima kasih oke terima kasih juga semoga untuk kak Dini sudah terjawab ya kak tadi pertanyaannya kita lanjut nih kak ke penanyaan selanjutnya karena masih ada waktu dari kak Tijani kalau kak saya ingin bertanya apa perbedaan esai ilmiah dan karya tulis ilmiah sebenarnya sudah dijelaskan ya mungkin boleh dari kailham dijelaskan kembali kak oke karena saya orang baik enggak bersanda ya bersanda ya oke saya positif tinggikan aja ya mungkin kamu belum terlalu jelas ya dari pembahasannya ya tadi udah dijelaskan memang betul sama saya jadi intinya ya pertama dari struktur strukturnya jauh lebih sederhana untuk esai ilmiah karena hanya tiga ada pendahuluan isi sama penutup itu aja tapi kalau karya tulis ilmiah dia itu lebih kompleks pertama harus ada abstraknya biasanya kedua ada pendahuluan lanjut dasar teori atau peninjauan pustaka tiga metode penelitian empat pembahasan lima penutup jadi benar-benar terstruktur ya untuk karya tulis ilmiah nah biasanya untuk analisisnya juga esai ilmiah itu sebatas informasi yang memang bisa kita kita bisa eksplor dari segi opini kita atau pendapat kita tapi kalau misalkan penelitian dia gak boleh sembarangan asal naruh pendapat kita pengalaman kita di karya tulis tersebut karena karya itu benar-benar harus berdasarkan penelitian yang udah diuji validasinya yang udah terbukti dari fakta-faktanya dan lain sebagainya nah yang terakhir dari KTI dan juga esai ilmi biasanya lebih ke tepoksi ya kalau KTI itu biasanya tepoksinya untuk membuktikan teori biasanya ataupun menciptakan satu-satu hal yang satu hal-hal yang memang pada dasarnya itu sangat-sangat baru dan harus ada harus ada semacam bukti bukti kalau misalkan kita telah menyelesaikan penelitian tersebut tapi kalau esai itu bentuknya gagasan doang teman-teman gagasan pure murni gagasan aja jadi kita gak perlu yang namanya menciptakan misalkan tadi kita mau kereta terbang gak perlu kita menciptakan kereta terbang tapi hanya gagasan aja kita perlu prototipe memang prototipe prototipe itu cuma gambar atau ilustrasi tapi kita gak perlu membuat secara secara hasil akhirnya outputnya kita gak perlu karena bentuk gagasan aja itu esai kalau penelitian atau kalian tulis ini kita harus membuktikan bahwa benar-benar ada kereta terbang tersebut begitu ya kurang lebih secara singkatnya oke terima kasih kak Ilham dan semoga untuk kak Tijani dari pertanyaannya sudah terjawab ya kak oke karena keterbatasan waktu jadi masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat zoom tapi saya ngambil satu lagi ya teman-teman dari kak Muhammad Rafi Azhar saya izin membacakan ya kak selamat malam kak tipsnya dong kak Ilham kalau misalnya otak kita lagi buntu banget nih tentang gagasan yang mau kita sampaikan soalnya sering banget nih ngerasa buntu rame-rame sama tim saya makasih kak oke mungkin kak Ilham boleh langsung dijawabkan oke ya ini menjadi problematika juga saya juga sama ya biasanya tapi ada satu hal yang menarik disini ketika teman-teman emang lagi nge-stuff teman-teman istirahat dulu aja gak apa-apa sekarang bisa jadi teman-teman gak kepikirannya itu karena terlalu banyak teman-teman yang ada di otak teman-teman tuh sehingga gak bisa dikeluarin gitu ya biasanya orang cedas gitu ya karena teman-teman terlalu banyak gitu ide-ide sehingga bingung gitu apa yang harus gue keluarin gitu nah selanjutnya teman-teman gak apa-apa istirahat dulu aja gitu istirahat beberapa menit atau beberapa hari gitu sebelum nantinya teman-teman terjun ke tanah yang lebih effort lagi gitu ya nah ketika sudah istirahat lebih tenang silahkan teman-teman lihat sekeliling lihat sekeliling teman-teman perhatiin benda-benda di sekitar gitu ataupun pengalaman-pengalaman teman-teman gitu apa sih yang kurang gitu di diri gue di lingkungan gue gitu atau kalau misalkan teman-teman lebih luas di Indonesia itu apa sih yang kurang gitu karena dengan melihat permasalahan yang ada saya yakin itu jadi ide banget gitu karena teman-teman apa yang kita rasakan saat ini itu banyak banget permasalahan nah dari permasalahan itu kita dengan mudah itu bisa mendapatkan ide so teman-teman ya dengan cara seperti itu mau gak mau teman-teman akan terbiasa untuk mencari suatu ide walaupun memang dalam keadaan suntuk-suntuknya gitu ya itu tips dari saya sih karena saya juga merasakan teman-teman ya ketika lagi berat gitu ya untuk mencari ide ya saya serat dulu gitu saya gak munafik gitu ya ketika saya capek ya udah capek gitu ya teman-teman ya jangan sampai maksakan tendang gitu ya jangan sampai nah ada cara lain teman-teman semisal teman-teman emang rasa begitu ya teman-teman silahkan apa ya namanya istilahnya itu teman-teman bisa nyari referensi ataupun baca-baca scroll-scroll instagram gitu ataupun scroll-scroll yang mana akun-akun tersebut itu memang memicu untuk kita mencari masalah gitu mencari masalah mencari ide gitu karena biasanya di instagram ya ataupun di social media gitu itu banyak berkeliaran informasi-informasi yang bisa kita ganti gitu sehingga teman-teman bisa mudah dengan eksplorasi dan teman-teman pun biasanya tidak merasa ngestak gitu aja gitu dan yang terakhir kalau dari saya biasanya teman-teman manfaatin waktu luang gitu ketika teman-teman misalkan di liburan gitu liburan sekolah atau liburan kuliah gak apa-apa teman-teman justru disitu tempurnya karena ketika teman-teman masuk kuliah ataupun masuk masa-masa sekolah disitulah teman-teman ngerasa suntuk memang betul gitu nah maksud saya disini dengan adanya kita manfaatin waktu libur ketika kita datang masa-masa suntuk tersebut kita udah backupannya karena kita di masa libur itu udah banyak eksplorasi gitu sehingga nanti ketika di masa-masa suntuk kita ide itu udah ada sehingga kita butuh yang namanya menjalankan aja ide tersebut gitu gak perlu mikir-mikir yang gimana-gimana tinggal memang di dalam di teman-teman males atau enggak untuk ngejalaninnya intinya seperti itu oke terima kasih kepada kailaham atas jawabannya dan semoga mas agim iya kak mungkin sekalian deh ini hampir-hampir mirip soalnya sama mediani sedikit aja ya oh iya boleh oke untuk mediani agar menemukan ide keren itu tadi kalau versi saya bentar ramai juga kamu baca-baca instagram ataupun baca-baca social media yang emang dia tuh fokus kepada penelitian atau fokusannya karya tulis esai kah atau kate i kah atau artikel ilmiah karena biasanya disana tuh dipaparkan jelas ya tentang judul-judul tentang artikel-artikel yang memang punya bobot yang cukup bagus yang berkualitas dan sebagainya sehingga kalau misalkan kita baca itu kita akan ketrigger untuk berpikir apa sih sebenarnya ini itu misalkan kita gak tau yang namanya nama latinnya buah naga tapi ketika kita baca ada penelitian yang menyebutkan oh buah naga ini nama latinnya ini nah kita akan trigger oh ternyata nama latinnya ini sebenarnya nama latin itu dari mana itu kan bisa jadi penelitian asal-usul atau asal-muasal nama latin kalau misalkan ada lagi ya berarti kita cari lagi sampai benar-benar hasrat pengen tahuan kita terpuaskan terbayarkan nah dari situlah timbul ide-ide nantinya sama berikutnya itu tentang kesarian kita dilihat aja apa permasalahan teman-teman kalau saya ngerasa pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat kurang gitu pertama fasilitasnya sangat jelek kedua beberapa desa gitu itu masih belum dapat internet gitu teman-teman sehingga bisa aja memunculkan kita suatu alat atau suatu teknologi yang mana mau terpencil apapun itu desa itu internet bisa stabil dan itu bisa digunakan oleh para masyarakat contoh kecilnya seperti ini oke mungkin itu aja ya semoga bisa menjawab barangkali mau diskusi lagi nanti di di yang lain aja di lain waktu maksudnya begitu ya terima kasih oke terima kasih banyak untuk Kak Ilham atas jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi yang semoga untuk Kak Raffi dan Kak Mediana itu semuanya terjawab ya Kak oke terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah mau kepoin tentang materi kita pada malam hari ini tapi sayang banget nih teman-teman karena keterbatasan waktu jadi waktu sesi diskusi kita udah habis nih teman-teman jadi seperti yang udah Kak Ilham sampaikan tadi untuk teman-teman yang masih kepo atau masih malu-malu nih untuk bertanya di zoom kali ini sekutar pembuatan esai ilmiah boleh nih ditanyain langsung aja setelah acara ini mungkin melalui instagram dan nomor whatsapp Kak Ilhamnya langsung oke kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu akan ada penyerahan sertifikat pemateri oke kepada Kak Nabila selaku PJ training of trainer dipersilakan untuk melakukan penyerahan dan dokumentasi sertifikat dan kepada Kak Ilham mohon diterima ya Kak sertifikatnya oke ini saya udah kirim ya teman-teman ya boleh diakses sama contoh-contoh esainya juga nanti akan saya kirimkan oke mungkin langsung aja nih penyerahan sertifikat sertifikat kepada materi mungkin boleh untuk kakak operator didokumentasikan oke gimana udah udah mau dipotok saya belum saya belum gaya maaf ya agak nasi soal ini keren banget Mika Yoham tadi materinya penyumbangnya juga kayak wow banyak yang set baru banget sambil ditunggu ya kalau mungkin operatornya ada operator mungkin boleh dihitung ya nanti kalau misalnya ada siap dokumen baik mulai dokumentasinya satu dua tiga sudah kak terima kasih terima kasih kak Ilham mau diterima ya keren keren satu album tau oke terima kasih ya teman-teman ya KPM dan teman-teman semua oke terima kasih juga kak Ilham atas materi yang udah disampaikan tapi nampaknya waktu sudah semakin malam nih dan sudah saatnya acara ini juga berakhir teman-teman juga keliatannya udah pada lelah dan ngantuk nih bahkan yang tadinya on cam banyak di awal malah sekarang makin dikit nih teman-teman oke jadi yuk teman-teman sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman dan diharapkan untuk semuanya on cam bersama ya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi oke yuk teman-teman kita on cam bersama-sama nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah benar tua katakan Nabila ya kapan lagi nih vote baru-barang pembicara dan moderator yang kece gini yuk ayo guys kita ramaikan dengan on camera teman-teman semua karena Nabila ini suka berendah loh padahal beliau ini mau hafiz ayo teman-teman ayo teman-teman kita foto ayo teman-teman di saya baru satu slide nih teman-teman yang on cam full on cam semuanya di slide kedua masih masih lima orang jadi ayo disiapkan gaya terbaik kalian ya ya betul atau jalan-jalan lagi pada malam mingguan nih waduh boleh diperlihatkan view malam mingguannya juga justru keren ya teman-teman yang malam mingguan sambil mendengarkan ilmu pembahasan pembuatan esai wah itu sangat langka banget tuh ayo guys diramaikan gimana untuk kakak operator apakah masih ingin menunggu lagi karena mengingat waktu juga sudah semakin malam atau langsung aja nih diambil screenshot untuk dokumentasinya iya boleh diambil ya untuk dokumentasi bisa disiapkan dari satu dua tiga slide dua satu dua oke udah semua ya kakak operator oke terima kasih kepada kakak operator yang sudah melakukan sesi dokumentasi oke dan juga sekali lagi terima kasih kepada kak Ilham atas materi yang udah kak Ilham sampaikan semoga dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan tentunya bermanfaat bagi kita semua dan juga orang-orang di sekitar kita dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti kegiatan pada malam hari ini dan terakhir saya ingin menginformasikan untuk mengisi resumen yang nantinya akan di-share oleh teman-teman panitia melalui grup whatsapp dan masa pengisiannya itu hanya sampai hari Selasa tanggal 5 Mei 2024 nah jangan dilupa ya teman-teman untuk mengisi resumen ini karena nantinya akan ada pengumuman peserta terbaik nih bagi teman-teman yang beruntung dan tentunya bagi teman-teman yang mengisi resumen ini oke kalau begitu Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara namun sebelum saya tutup saya mau ada pantun dulu nih nah tapi teman-teman jangan lupa bilang cakep di kolom komentar kalau misalkan saya mau pantun jangan-jangan sekarang ya nanti dulu saya belum pantun nih oke oke ekonomi ditemani dengan secangkir jamu saya agim pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di training of trainer selanjutnya mantap ingin pamit ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati